Pada tiap-tiap kelas, ia duduk dua tahun dan kini sudah tiga tahun duduk di kelas tujuh. Tetapi tak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia segera akan tamat. Tetapi ia senang saja hidupnya. Uang sakunya sama dengan gaji juru tulis dan gadis-gadis dengan diam-diam mengharapkan dia sebagai suami. Pertama, karena pangkat ayahnya. Kedua, karena uangnya. Yang tentu saja berasal dari ayahnya. Ketika malam itu, lonceng kabupaten dipukul tiga kali. Para pekerja sudah berhenti semua dan orang-orang lainnya di rumah itu sudah lelap tidur. Kecuali Sri, yang belum merasa mengantuk sama sekali. Ia tidur sendirian di kamar depan, karena sudah hampir kawin. Ia memikirkan Suripto, calon suaminya, dan Munoto, salah seorang pemujanya yang terang-terangan. Kedua pemuda itu seimbang di dalam hati Sri. Meskipun kepada Munoto, ia lebih lama kenal karena sekota. Perkawinan yang akan dijalaninya baginya adalah suatu hal baru di dalam hidup yang disambutnya dengan rasa ingin tahu. Terutama karena pada waktu yang akhir-akhir ini, ibunya memberikan pengetahuan dan nasihat kepadanya mengenai hidup suami istri. Perkawinan itu bukanlah kawin paksa baginya. Karena ia memang di dalam hati kecilnya menyerahkan kepada orang tuanya untuk mencarikan suami yang cocok baginya. Ia sendiri terlalu malu untuk memikirkan soal itu. Apalagi mengusahakan sendiri. Bukankah ia gadis biasa, tidak seperti Ning, yang sangat banyak bermimpi. Juga pada siang hari tentang suami yang diidam-idamkannya dan tentang kemajuan wanita. Meskipun ia tak tahu benar apa sesungguhnya yang dikehendaki Gusti Kartini. Bagi Sri, sungguh-sungguh. Witing Trisno, Jelaran, Sokokulino. Cinta menjelma karena terbiasa akan seseorang. Ia lama-kelamaan tentu akan mencintai suami pilihan orang tuanya yang bijaksana. Sri diganggu di dalam lamunannya oleh suatu bunyi di luar jendelanya. Malam sepi. Hanya desau angin dan deru laut di kejauhan yang ada. Tapi di bawah jendela ada bunyi. Seperti ada orang menyentuh dinding kayu kamarnya. Dadah Sri jadi sesak. Ketika didengarnya jelas, ada orang mengetuk jendelanya sambil menyebut namanya. Sangat jelas kedengaran. Karena ranjang itu, bagian kepalanya persis ada di bawah jendela. Sri? 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 Sri diam saja. Sri? Sri? Jantung Sri memukul-mukul dada. Sri? Aku Mas Munoto. Nafas Sri hampir mencekiknya. Sri? Bukalah. Aku mau bicara padamu. Jantung Sri berdegap berat dan cepat. Suara Munoto merengek, merayu sepuluh menit lamanya. Dan makin lama, ia makin terpikat oleh suara itu. Peristiwa ini sangat istimewa baginya. Hingga kini, ia berjalan sambil bercakap-cakap dengan Munoto saja telah menyebabkan pipinya merah. Kepalanya panas karena malu dan karena sensasi. Tapi, ini melebihi segala pengalamannya. Seorang laki-laki di tengah malam mau bicara dengan dia di kamar tidur. Akhirnya Sri tegak di tempat tidur dan mengintip lewat celah pada kayu jendelanya. Engkau mau apa, Mas Noto? Bisiknya serak. Sri? Suara Munoto gembira. Aku harus bicara denganmu. Mengapa malam begini dan mencuri-curi? Aku tak akan diizinkan bertemu dengan engkau. Sri tahu bahwa perkataan Munoto benar. Untuk apa engkau mau bertemu dengan aku? Sri, aku kangen kepadamu. Aku harus berpisahan denganmu sebelum engkau kawin. Buat apa, Mas Noto? Sri, bukakan Sri. Dan Munoto mulai memainkan lidahnya yang terkenal fasi itu. Terutama kalau mengenai uang dan perempuan. Dan Sri yang bingung karena keistimewaan pengalaman itu jadi terpesona. Dengan setengah bermimpi, ia membuka jendelanya. Munoto mulai dengan rayuannya yang sudah dipersiapkannya berbulan-bulan lamanya. Ia membujuk Sri supaya kawin dengan dia. Supaya mereka melarikan diri bersama-sama. Engkau tak waras, Mas Noto. Saud Sri dengan suara yang hampir tak kedengaran. Itu tak boleh terjadi. Tapi banyak hal yang tampaknya sangat tidak mungkin akhirnya kejadian juga. Munoto sama sekali tak berputus asa. Terus menerus membujuk dan merayu. Dan Sri menjadi lumpuh karena emosi. Seperempat jam kemudian, ia meloncat dari jendela bersama Munoto. Lenyap di telan kegelapan malam. Selamat menikmati. selamat menikmati